Pembersah dukungan untuk pasangan calon bupati dan wakil bupati Cianjur, Deden Nasihin Neneng Eva Fatima, terus mengalir dari sejumlah elemen masyarakat. Kali ini para ulama dan sejumlah pimpinan pondok pesantren resmi mendeklarasikan dukungan kepada pasangan cabub-cawabub Cianjur nomor urut 3 di awal pondok pesantren Riyadul Alvia Cianjur, Cawo Barat. Dianggap mampu mengembalikan dan merealisasikan jati diri Cianjur sebagai kota santri yang bisa dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, ratusan ulama serta sejumlah pimpinan pondok pes mendeklarasikan dukungannya kepada pasangan cabub-cawabub Deden Nasihin Neneng Eva Fatima. Pertempat di awal pondok pesantren Riyadul Alviah, Desa Benjot, Kecamatan Cubinang, Cianjur, Jawa Barat, pasel nomor urut 3 ini berkomitmen akan menghadirkan kemajuan serta kesejahteraan bagi masyarakat kota santri Cianjur. Ketika kami memimpin nanti, Cianjur kota santri bukan hanya sebuah jargon, Cianjur kota santri bukan hanya sebuah slogan, tetapi akan terimplementasi dalam berbagai kebijakan yang tentunya pro terhadap dunia pesantren, dan pesantren lebih berdaya saing sehingga Cianjur kota santri akan terwujud. Memberikan kemajuan serta mengembangkan infrastruktur pesantren menjadi janji pasangan calon yang diusun oleh tiga partai politik, yaitu Partai Prindogolkar dan BKS. Kami berharap apa yang disampaikan oleh Kederajaan Sainjur, berharap itu bisa dilaksanakan sebagaimana tadi terias dalam agama, iman, islam, dan islamnya bisa terrealisasi dan bisa melekat dalam diri seluruh masyarakat Cianjur sehingga terjadi Cianjur yang berkah. Banyaknya dukungan yang diperoleh pasangan denas EFA ini menjadi energi dan motivasi dalam memenangkan kontestasi pelkada 2021 mendatang. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi, San Ayanyus melaporkan.